Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Enur Rizkiyah dengan link 186-30003 Saya akan menjelaskan penelitian tentang analisis tanah sebagai indikator tingkat kesuburan lahan budidaya pertanian di kota Semarang Faktor belakang Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui korometer kesuburan tanah pada lahan budidaya pertanian di kota Semarang Analisis penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dan uji tanah di laboratorium kemudian lokasi sampling tepatnya di lahan pertanian di Desa Jatis Kelurahan Ujoh, Kecamatan Gunung Prati, Semarang Terlalu melakukan sampling dan analisis di lokasi tersebut karena evaluasi kesuburan pada tanah merupakan pendia penawasan baharaan dalam tanah serta anjuran pembukaan yang tersebut dilakukan agar penyediaan ketahanan pangan untuk kota Semarang dapat berlanjut Kemudian dalam penelitian ini untuk menulai status kesuburan tanah diambil 3 parameter analisa yang pertama yaitu kapasitas tukar katian atau KTK kemudian kadar ca organik tanah dan keluan keluan tanah Berikut adalah peta lokasi penyambilan sampel di lahan pertanian Desa Jatis Kelurahan Ujoh, Kecamatan Gunung Prati, Kota Semarang Untuk pengertian parameter analisa sendiri kapasitas tukar katian atau KTK adalah bahan kimia yang berkaitan erat dengan kesuburan tanah tanah dengan kapasitas tukar katian tinggi mampu menyerap dan menyediakan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah karena unsur-unsur hara terdapat dalam kompleks terapan kulit maka unsur-unsur hara tersebut tidak mudah hilang tercuci air Kapasitas tukar katian tanah didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk mempiruk dan mempertukarkan katian katian-katian yang sesungguhnya terjerat tidak disertai oleh anian-anian akan tetapi katian-katian bebas bisa jadi terikut dan membawa serta anian lawan sehingga anian-anian tersebut dapat teranalisis bersama-sama dengan katian yang dapat dipertukarkan ion-ion dari garam bebas tersebut harus dikurangkan untuk mendapatkan KTK yang sesungguhnya selanjutnya C-organik tanah C-organik tanah adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau binatang yang telah mengenami perubahan bentuk C-organik terdapat di dalam maupun di permukaan tumbuhan dalam pengertian lain C-organik merupakan bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang bersumput dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat dalam tanah yang terus-menerus mengenami perubahan bentuk karena dipengaruhi elefaktor biologi fisika serta kimia C-organik juga merupakan bahan organik yang terkenal di dalam maupun ada pemukaan tanah yang berasal dari senyawa karbon di alam dan semua jenis senyawa organik yang terdapat dalam tanah termasuk serasa fraksi bahan organik ringan biomasan biomasan krok organisme bahan organik terlalu dalam air dan bahan organik yang stabil atau humus kemudian kalium total adalah unsur hera makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan kalium terserap ke dalam tumbuhan melalui kortex sel epidermis dan sekali distele yang kemudian dilanjutkan ke penanas dan daun kalium di dalam tanah terdapat dalam empat bentuk dimana satu sama lain memiliki keseimbangan yang dinamis berdasarkan pada tingkat ketersediaan ke dalam tanaman dinamika kalium di dalam tanah dikombokkan menjadi empat bentuk yaitu kalium larut kalium dapat ditukar kalium tidak dapat ditukar atau terfiksasi dan kalium struktural selanjutnya metode penelitian ada dan bisa kapasitas tukar kation yaitu menggunakan metode purposive sampling pertama sampel tanah ditimbang kemudian dikocok menggunakan segar setelah itu disaring dengan menggunakan kertas saring dan dibilis dengan etanol setelah pembelisan selesai kemudian sampel didestilasi dimana dalam sampel akan ditambahkan NAH sebanyak 40% kemudian pada penampung destilat ditambahkan asam berat dan indikator proses destilat memakan waktu sekitar 4 menit dan diberhentikan setelah didapatkan destilat kurang lebih 50 ml kemudian dilanjutkan dengan proses titrasi pada tahap ini sampel dititrasi menggunakan asam sulfat 0,05N hingga berupa menjadi meramudar kemudian analisa cek organik tanah yang digunakan adalah motor yang analisa organik tanah langkah pertama adalah tanah kering ditimbang kemudian dimasukkan dimasukkan ke dalam labu takar ditimbang setelah ditimbang dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml ditambahkan 10 ml K2 CRO CR2 O7 1N dengan pipet volume 10 ml selanjutnya ditambah 10 ml asam sulfat pekat dengan gelas ukur melalui dinding kaca secara perlahan-lahan langkah selanjutnya larutan tersebut dikocok dengan gerakan mendatak dan memutar karena harus tetap merah jengkel namun apabila warna berupa menjadi hijau maka ditambahkan 10 ml K2 CR2 O7 1N dan 10 ml asam sulfat pekat kemudian dibiarkan selama 30 menit supaya larutan menjadi dingin selanjutnya ditambahkan 2-3 tetes indikator V 0 lalu ditambahkan air apodis hingga volume 50 minit selanjutnya labut akar disembat dengan plastik dan dikocok sampai mungkin kemudian dibiarkan sampai mengendap langkah selanjutnya diambil 5 ml larutan yang jernih dengan pipet dan dimasukkan dalam labu air lantai 50 ml kemudian ditambahkan 15 ml air akwardess selanjutnya dititrasi dengan F8 SO 41N hingga warna menjadi kehijauan dan diulangi langkah tersebut untuk keperluan belangkot tanpa tanah kemudian analisa parameter terakhir yaitu kalim tanah sebelum sampel tanah diambil secara komposit di desa cetris kelurahan hijau kecamatan gunung pati kota semarang sampel diambil kemudian dimasukkan dalam wadah plastik untuk kemudian analisis di laboratorium sebelum tanah dianalisis di laboratorium tanah dihaluskan menggunakan mortar dan pistil dan diayak dengan ayakan ukuran 0,5 meter untuk mendapatkan budgeran tanah yang sama setelah itu tanah ditumbang maksimasnya 3 kilo untuk setiap perancangan pembedian berikut adalah diagram alir sampele tanah diambil di lokasi penambilan sampel tepatnya di lahan pertanian di setelur jauh kejahatan gunung pati kata semorang kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik dihaluskan menggunakan mortar dan pistil diayak dengan ayakan ukuran 0,5 mm kemudian dimasukkan masing-masing 3 kilo untuk setiap perancangan penelitian dianalisis di laboratorium kemudian dapat diketahui hasilnya kapasitas tukar perhatian pedas penelitian lalu pemuatan pada tanah di desa sebesar 0,95 pH tersebut menunjukkan pH negatif yang mana tanah tersebut mampu memegang perhatian yang diberitukarkan tanaman apabila pihak positif dapat diartikan tanah tersebut miskin unsur arah faktor-faktor yang mempengaruhi pihak tanah adalah sistem yang di bahasa ion H+, akan bersuasana asam menyebab keasaman tanah adalah ion H+, yang berada dalam larutan tanah konsum-onsum yang terdiri dalam tanah konsentrasi ion H+, dan OHM mineral tanah air hujan dan bahan induk bahan induk tanah mempunyai pH yang bervariasi sesuai dengan mineral penyusunnya dan asam nitrit yang secara alami merupakan komponen renik dari air hujan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pH tanah selain itu juga bahan organik dan tekstur bahan organik mempengaruhi besar kecilnya daya serap tanah akan air semakin banyak air dalam tanah maka semakin banyak relasi pelepasan ion H+, sehingga tanah menjadi masam tekstur tanah yang merupakan tanah liat mempengaruhi tanah yang dapat memenuhi kapasitas tukar kation yang tinggi tanah yang banyak mengandung kation dapat berdisolusi hasil menimbulkan reaksi masam C organik tanah hasil penetapan kadar C organik tanah yang diperoleh dari lokasi samping tergunung rendah yang berkisar 0,80 sampai 1,30 panduan C organik tanah rendah secara tidak langsung menunjukkan rendahnya produksi bahan organik pada tanah penitian karena bahan organik merupakan salah satu parameter yang menentukan keseberan nilai C organik pada tanah penitian tergunung rendah disebabkan karena sangat kurangnya vegetasi pada tanah penitian akibat jaring diolah untuk dilakukan penanaman dan dianggutnya sisa-sisa penan keluar area penanaman selanjutnya kandungan kalimut tanah usil pengukuran kandungan kalimut tanah pada lokasi penitian berkisar 0,005 sampai 0,006 kandungan nilai kalimut tanah penitian disebabkan karena nilai kapasitas tukar kation pada daerah penitian besar kapasitas tukar kation yang makin besar meningkatkan kemampuan tahan untuk menahan kalimut dengan demikian larutan tanah lambat melepaskan kalimut dan menurunkan potensi pencijian tingginya kalimut pada lokasi penitian juga dikarenakan oleh proses memenuhkan dan pengelolaan lahan pertanian kesimpulan berdasarkan asyik penitian dapat disimpulkan bahwa sifat fisika dan kimia tanah lahan budidaya di kota Semarang secara umum tergolong rendah tersebut dapat dilih dari beberapa parameter seperti seorganik kapasitas toparkation dan batat berikut adalah daftar pustaka dari montari yang telah disimulkan terima kasih sekian yang dapat saya semikan kurang lebih jangan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati